Apalagi kayak saya ini badan genut, badan matahari gitu, badan hitam, dekil, itu kalau dilihat dari jauh itu kayak tagi CPO yang dicuci selama 2 tahun gitu kan Itu kalau cewek yang lihat saya itu muntah, muntahnya langsung di muka saya lagi Halo kawan, terima kasih buat kalian yang telah buka video ini Jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe, karena subscribe itu gratis kawan Baik, video ini akan kita mulai dalam 1 kali tarikan nafas Selamat menonton kawan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam teman-teman, dan salam persaudaraan untuk kita semua Dan untuk pembahannya yang cantik, salam manis gitu kan Seperti biasa sebelum saya turn up, saya punya satu pesan untuk pembahannya Jika nanti ingin tidur, jangan lupa untuk menutup mata Karena jika kamu menutup hidung hanya akan membuatmu tak bisa bernafas Dan aku tidak ingin itu terjadi, bukan apa-apa Karena satu hal yang perlu kamu tahu, bahwa sebaru nafas aku itu ada di kamu Kenalin, nama saya ini Miranto, dan saya ini asli dari Rosampit Di sini ada yang asli dari Rosampit? Ada, ada Ada yang asli dari Jawa, ada? Gak ada Yang dari Bengkulu ada di sini? Gak ada ya? Tapi memang sengaja saya sebut gitu Karena saya ini mewakilkan teman-teman semua bahwa kami, pemuda-pemuda Sampit Menyunyung tinggi nilai persatuan gitu kan Dan saya ini adalah writer ojek online gitu Serius, saya ini writer ojek online Walaupun yang di Sampit ini yang paling ganteng writer ya banyak saya gitu kan Apa? Saya, saya Setelah sidik saya Jadi, jadi writer ojek online ini Berat gitu Beratnya bukan masalah kita Kecelakaan di jalan Bukan masalah kena terik matahari Tapi kalau jadi onjol ini Kita itu sulit sekali dapat pake gitu kan Secara kita ini panas-panasan kena terik matahari Badan hitam gitu kan Apalagi kayak saya ini badan genut Kena terik matahari gitu Badan hitam Dekil gitu Kalau dilihat dari jauh itu kayak Tagi CPO yang kayak dicuci selama 2 tahun gitu kan Dekil Itu kalau cewek melihat saya itu muntah Muntahnya langsung di muka saya lagi Oh Tapi Selama saya jadi onjol ini Saya bisa berinteraksi dengan berbagai jenis manusia gitu kan Ada manusia yang cerewet Ada manusia yang baperan Ada manusia yang bawel Wewe gombel Loi macam-macam gitu kan Pernah saya ketemu sama Customer yang cerewet gitu Pernah saya disuruh beli Disuruh beli jeruk ponti Tapi dicari yang seger Cari jeruk ponti yang seger Dan saya oke-oke aja gitu kan Karena kita cari jeruk ponti yang seger itu gampang dong Kita tinggal bedain yang mana yang lama sama yang baru kan kelihatan Pernah saya beli lagi disuruh beli jeruk ponti Tapi disuruh beli itu Dicari yang manis Kita cari beli jeruk yang manis gimana Masa tuh bayi satu-satu gitu kan Jirok sekilo Sekilo kita anggaplah sepuluh biji gitu Sepuluh biji kita cobain satu-satu Sampai rumah apa dikensel Jiroknya dibuka semua gitu kan Yang kenyang sayangnya gitu Ada lagi yang paling cerewet gitu kan Ini beli jeruk ponti Tapi usahain ya bang katanya Yang penjual itu harus hasil orang ponti Kalau kita beli kebab turki Kita beli kebab turki yang jual harus orang turki Di sampit mana ada gitu kan Pernah saya penasaran Saya tanya Bang, abang hasil orang turki Oh iya mas Abang itu kayak tegas gitu jauh Iya mas, saya ini hasil orang turki Kok itu mbak ya Bedanya kalau orang turki itu kan timur tengah mas Cuma kalau saya ini timur ke barat Selatan keuntungan Itu nyanyi beko Selain dari itu lagi Ada juga Kestamber itu yang Kayak perhatian gitu kan Kemarin pas musim-musim Asap kemarin itu Kita itu sering banget Dapat perhatian gitu kan Kita kalau ngantar anaknya sekolah itu Kalau mau berangkat Anaknya sekolah naik Kalau mau berangkat Ibunya bilang Bang hati-hati Ya bu, kenapa bu Ya takutnya nanti ketemu mantan di jalan Terus ada juga apalagi ini musim penghujan Kemarin habis hujan Saya mau ngantar orderan Cetamannya Kak ini mau otw ngantar orderan Oh iya bang hati-hati Soalnya di jalan itu banyak kenangan Itu genangan Terus selama ojek ini Saya itu pengalaman itu banyak banget Apalagi saya itu pernah ketemu Sama penumpang yang baperan gitu kan Penumpangan yang baperan Pernah saya itu waktu ngejek Dia naik gitu kan Tapi penumpang ini dia Maka saya tanyain Mbak Kita ini Tujuannya kemana Diam aja Gimana bang Terus Saya ngomong lagi Kita ini mau kemana mbak Gimana bang Saya kesel kan Jadi pengen agak Agak kenceng dikit Kita ini mau kemana mbak Terus dia santai Dia dengan santanya Dia jauh Kemana aja bang Yang penting kita senang Tapi Selama Saya tadi Kreator Ojek Onder ini Pengalaman itu banyak gitu kan Selama saya jadi Kreator Ojek Onder ini Saya bisa naik hotel-hotel yang bagus Gitu kan Terus Saya juga bisa ngerasain Antri di KFC Gitu kan Sama pengalaman yang paling berharga Dalam hidup saya itu Selama saya jadi Kreator Ojek Onder ini Saya bisa ngerasain yang namanya Masuk Lip Serius Selama saya ngerasain Kreator Ojek Saya tidak pernah masuk Lip Tapi setelah saya jadi Kreator Onder ini Saya bisa masuk Lip Gitu kan Pernah saya disuruh ngantar ke Salah satu hotel gitu kan Di tingkat 5 Ini saya senang banget ini Pas disuruh masuk Lip ini kan Terus sampai depan hotel Saya bilang Saya kira kalau kita masuk hotel itu Kita jalan sendiri gitu kan Ternyata enggak diantarin sama satpannya Sampai depan Lip Dipencet sama satpannya Mau ke lantai berapa mas? Kelantai 5 Kamar 311 Pencet kan Pintu Lip terbuka Silahkan Silahkan masuk mas Oke Masukkan kita masuk Saya berdiri disini Tombol Lip Disini satpannya Terus pada saat yang Mencet tombol 5 Saya tahan Nanti dulu lupa Nanti dulu lupa Kenapa mas? Katanya Kita ke lantai 5 kan Kamar 311 Biar patah Kenapa mas? Katanya Bentar pak Saya minum antimo Tengok mabuk Terus satpannya Kayak kebingungan Ya ampun mas Ini cuma Lip Mas Naik lip aja Minum antimo Saya bagi satu Sekian dari saya Terima kasih Sub indo by broth3rmax